Intro Hai, vlog! Oke, untuk vlog hari ini, saya akan pergi ke vacation dengan teman-teman Nah, kita akan pergi ke Berastai Ini pelan udah lama banget dan kayak udah ada cek cok Tapi akhirnya kita pergi juga Arujima! Kita berangkat sekitar pukul 7 Nah, ini dia, dia tuh suka makan Karena Mickey holiday-nya buka jam 10 Kita nyampe-nya udah jam 9 Nunggu jam 10, kita pergi ke Taman Lombi ini dulu We spend an hour here Ini bener-bener sih jam 9 Karena masih ada yang siapan di mobil Masih nunggu mereka di luar dan berkaca-kaca lah kayak biasa ya Di tegannya Ini pertama kali aku datang ke sini Dan aku kira bakal ada uang masuk tuh Nyata kita cuma bayar kayak sesuka hati Keren sih, kayak mereka tuh gak mematok hati Jadi kita kasih sekian lah ya Selama kita masuk Ini kita masuk kayak udah langsung ditawarin foto Kayak pakai hati gitu Karena kita kalau miskuin dan beberapa ada hendak Kita kayak memutuskan untuk foto-foto pakai yang paling bagus Hai! Kami lagi di Taman Lumini Terus ini kita kira bisa masuk kan Kita dilarang masuk Kecuali kalau kita itu beragama Buddha dan kita mau ibadah Selama kita keliling Ada banyak kayak patung-patung Buddha gitu Ada patung yang lucu, lucu tapi Kayakku gak video sih sayangnya Keler dari Taman Lumini Kita gak jauh dari situ kita udah sampe di Mickey Holiday Ini adalah memang bener-bener tujuan kita dari sebelum-sempat gak jadi Tapi akhirnya jadi juga Terus gak nampak lah Koma lima? Ini video loh Oh hehehe Nah ya gitu ada Gina Dan dia juga pake baju garis Terus dia nyanyi burung lagi Ada Hannah yang pake roll lamut yang dikat Terus kita pake roll juga Terus itu ada Ciski Kalau tiket kita udah beli Jadi kita tinggal langsung masuk aja Untuk tiketnya kita bayar Rp 105.000 per orangnya Halo! Say hi di video! Hai! Hai! Hehehe Dan ini adalah wahana pertama kita Dari wahana itu Kita langsung kayak ke wahana lain lah pokoknya Ini adalah wahana kedua yang kita coba Wana Ciski nya gak ikut Karena takut kayak berlima aja Ini gak kek sih kayak Kita tuh yang paling ribut dari semua Terus disini kita kayak reflect liat samaan kesamping gitu loh Kita noleh karena udah langsung dipanggil Terus karena beberapa udah kayak sedikit agak Jadi kita kayak duduk-duduk bentar Terus ini kita gak ada yang bawa minum satupun Jadi kayak sebet tuh dehidrasi Ini wahana ketiga Ketiga atau keempat apa Kita main mobilan Cuman gak ke video Ini sih harusnya aku nge video Karena ini yang menaik kita naik volkan Kelupaan disini Ciski nangis Terus itu dia kayak udah terlalu mau main wahana yang lain Nah yang lain pada gak mau Gue kayak ngerasa rugi kan kalo gak juga Udah kita gak semain sama Jima Susah sih kita keliatan Wahananya tuh kayak diputer-puter terus juga lumayan cepet Ini kayak itu udah wahana keberapa? Ini udah wahana yang kelima Yang kelima kita bareng Ini wahana ketujuh aku Naik dua kali loh Tapi satunya tuh udah kayak gak sanggup Tapi kalian bakal tau siapa yang udah gak sanggup lagi Boleh tebak sih siapa Boleh tebak sih siapa Tapi jujur ini emang kayak sakit sih Kayak diputar 360 derajat Itu kan kayak kena ke Ini kayak kena pegangan bangkin itu Dan itu sekeras Jadi kayak sakit kalo kita udah diputer Tapi walaupun sakit Tapi tetep main dua kali Kayaknya kalo udah selesai tuh rasanya kayak pengen lagi Tapi sih emang kalo lagi main tuh sakit sih But we enjoy it Dia oknum yang gak naik dari tadi Nah itu dia yang gak mau naik lagi Kalo kita berempat masih gas lanjut untuk kedua kali Gak kerasa ternyata udah sore Sekitar mau jam 4 gitu Terus sebelum pulang aku mau naikin wahana ini Disini tuh The most challenging right Itu ya ini Tsunami Dua ku naik sama satu temenku Kaliannya nontonin dan ngevideoin kita Kaliannya mereka udah kayak gak sanggup lagi Jadi kita berdua aja Emang kalo yang disini tuh kayaknya susah sih kita nampaknya Ada duduk dimana Tapi emang kalo belah jujur Kemain tuh bener-bener kayak pengen berhenti Tapi anehnya kalo udah selesai tuh Tau kayak mau main lagi Bener sih ini kayak bener-bener wahana yang menantang Dari semua wahana yang aku coba Kita diputar ada kayak sekitar 3 menit Tangdebiyanya 3 menit itu bener-bener gak kerasa Maksudnya kayak cepet gitu loh Tapi emang keren sih ini wahananya Nah jadi untuk kalian yang mau kesini tuh wajib sih ngecoba Nah udah sore kita pergi ke Gundaling Farm State Tapi ternyata tujuan kita salah Nah jadi lahana tuh menghasil supi Biar kita kayak pergi dari sini karena kita ada salah tempat Ternyata ini kayak pemeran satunya dan ini juga aku pertama kali kesini Terus ya udah kita masuk lagi dan pergi lagi Terus ternyata kita juga kayak ke Sasa Ini kita kayak ternyata semakin jauh dari restoran Dahal tuh ya yang kita mau tuji tuh sebelum dari Gundaling Farm State Ini bener-bener bagus ini tempatnya kayak pemandangannya tuh bagus Cuman sayangnya kayak grimis jadi kalau kita pijak itu kayak Kalau kita pijak masih becek semua Yaitu Siska sama Hana ganti baju Mereka tuh kayak bener-bener effort loh nih liburannya Ini momen bener-bener kayak aduh Ini handphone ku jatuh Dan soundnya tuh rusak Tapi tenang ternyata bisa kok Terus ini aku gak tau mereka mesen apa namanya Mereka merasa menyesel karena sekecil itu harganya Rp40.000 Mungkin untuk jiwa anak kos itu mahal ya Tapi ini kita makan berlima kita makan pizza Kita gak mungkin cuma minum aja jadi kita kayak pesan makanan aja Satu bagi lima Karena udah malam akhirnya kita pergi Ya pergi makan malam di penantakan Bisa lihat ini kabutnya bener-bener bahan Kalau bernapas itu keluar asing Oh iya kalau di ini gak ada Kalau ada asingnya Gak ke video kita makan Terus ini kita udah jauh gitu ternyata Kayaknya kelewatan Akhirnya disitu kayak kita putar balik Dan itu bener-bener rumah Ini kita mandi air panas Dan ini sepi kolamnya Kayak kolam pribadi sih Kayaknya kita ada di sekitar 2 jam gitu Terus kita balik Ini tuh udah jam 12 lewat Dan akhirnya sampe jam 3 Dan kita rayain ulang tahun di Birthday dia Bye See you in the next vlog Bye 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 Bye